Jadi ini tambak setelah selesai kemarin dipanen, baru diracun. Nah ini adalah sisa-sisa ikannya yang diracun ini. Inilah hamanya ini semua, ikan ujair. Ini pokoknya sepanjang paret ini, ini tambak ini ada berapa ini, 28 hektare. Jadi ikan ujair itu kelihatan kan, silau ya. Nah itu, itu hama semua itu, ikan ujair, ikan kakap, ikan gabus. Ini sepanjang paret ini. Ini juga sana. Pokoknya itu yang timbul-timbul itu ikan ujair semua, itu sama ikan kakap. Ada juga ikan banden. Jadi tambak ini kalau tambak tradisional khususnya, apalagi di daerah saya, di Tarakan sini. Kalau kita habis meracun, beginilah dia. Racun yang dipakai, racun saponen. Nah ini adalah ini semua ikan-ikan pembangsa. Sebenarnya sih, waktu kami panen kemarin, sudah ada kami jual, ada 4 ton lebih. Ikan ujairnya, ikan bandengnya sekitar 1 ton setengah aja. Nah begitu, ntar. Jadi ini sebenarnya ini, ada ruginya sih, ada juga untungnya. Kalau ruginya, ya inilah, kita bisa dikatakan pemborosan, kita tidak memanfaatkan. Walaupun di dalam bentuk hama, padahal harganya juga ada. Kami sudah berusaha juga semaksimal mungkin. Cuma ini yang tidak keluar, tidak keluar di pintu. Nah jadi anggota meracun, ya inilah dia, mati nih banyak. Nah kalau keuntungannya, ini nanti akan jadi pupuk secara alami. Akan terjadi proses biologis secara alami. Nah dia akan jadi pupuk, jadi tanah ini akan kembali menjadi subur. Nah Tuhan itu kan adil. Jadi ini ikan-ikan ini nanti dimakan mikroorganisme, apa, sebanyak sejenis mikroba, atau bakteri, dan sebagainya. Jadi tanah akan jadi subur, kira-kira begitu. Jadi kita lihat di sudut sebelah sana, apakah banyak atau enggak. Jadi di sudutnya ini, sudah tambah. Ini kan ikan-ikan ujair yang mati tadi. Itu juga. Itu ada anak sungai itu, penuh ikan-ikan ujair. Ini kan ujair ini, ini ayam besar-besar. Ini kan semua. Sampai di sana itu. Jadi ya, beginilah. Kalau tambah tradisional ini, aman ini. Bayangkan aja kalau sekian banyak ini. Dia makan bibit. Resikonya tampak tradisional begini, karena di sistem alami. Dia mengandalkan. Apa, dia, intinya dia menciptakan lingkungan itu seperti di alamnya itu, ikan. Di alamnya udah, dari di situ ada ikan-ikan kecil, ikan pemangsa, dan sebagainya pokoknya. Kita kira-kira putih. Itu di suara juga, banyak juga. Banyak kelihatan kayaknya. Jadi bayangkan aja nih, hama-nya ini, tambah ini. Tambah ini, kemarin kan bujiannya kami ambil, sudah ada empat, kan. Dan ini anggota sudah meracun, dan inilah dia mati, yang enggak sempat diambil. Karena dia tidak keluar di pintu, di truk, jadi kita enggak sempat ambil. Nah, lumayan. Kalau mau dibilang rugi, enggak juga. Kalau dibilang, untuk ada juga rugi. Jair lumayan besar-besar ini. Ini yang berat-berat setengah kilo nih, yang paling besar ini. Jadi, beginilah dia kira-kira. Sip. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Terima kasih telah menonton